Intro Pangeran udah nyampe nih Iya dia mau beli sepatu sendalnya jelek soalnya Anak ke negeri ini mencari seorang putri untuk dijadikan istri Oke nih Saya coba tolong diberikan calon-calon putri Calon putri jujur pangeran Kita ini di negara yang bisa jangan joget gak pangeran Aduh Gimana mau dapet putri Bagaimana mau dapet putri Bagaimana ini Gak ada disini gak ada putri kan pangeran mohon maaf tadi kan mau beli sendal aja kesini jauh-jauh Saya mencari calon putri ya Tadi gak bilang saya bawa ke ini Ke Cibaduyut tempat apa ini Ini tempat bagus Disini jualan sendal semua Bentar ya Saya mau ngecek Saya mau ngecek Sepertinya banyak teman-teman saya disana Permisi ada orang gak ya Ada ini Subhanallah Jumlah Ini 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 kayaknya pangeran dapet jodoh nih Nona Nona lagi jomblo gak Jomblo banget Jomblo banget Kalau begitu ini pangeran saya juga jomblo belum punya pacar Tapi aku gak mau yang kayak gini Loh eh Ini punya kelebihan banyak loh Saya ini kelebihan saya cuma satu Tajir Oh Tapi tajir banyak duit cuma gak punya hati ngapain Punya nih ya Ini nih hatinya Hati 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 Tuan ini Tuan pangeran ini paling oke diantara semua saudara-saudaranya Mula saudara-saudaranya Sebentar Saya jadi gak kebayang yang lainnya tuh bakal Nah Saudaranya ini yang pertamanya Namanya Prince Faza Kita lihat Prince Faza Pangeran Dubai yang charming dan jago bikin puisi Lewatkan sama Mas Darto Eh lewat sama Mas Darto Syei Hamdan bin Muhammad bin Rashid Al Maktum Atau yang lebih keren dengan Prince Faza Dimane Faza nya Merupakan putra kedua dari Perdana Menteri Dubai Tidak hanya tampan Tapi ternyata Prince Faza sangat romantis dan suka membuat puisi Dia dikenal dekat dengan para keponakan yang masih kanak-kanak Prince Faza juga mengkoleksi binatang-binatang Seperti kuda Singa Elang Dan yang terakhir adalah Kura-kura Untuk apa dia koleksi kura-kura? Dia juga hobi bermain sepak bola dan sepak takraw Ya itu Ya iya pada ngalah orang pangeran Nah itu dia elang piliaran itu Bukankah Cuma elang piliaran itu Kalo pangeran Darto Belaranya bukan burung elang dia Apa? Burung Blekok Bunyinya gimana tuh kalau Blekok 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 Itu mah tidak ada apanya Tapi aku tetap nggak suka juga Kamu tidak suka juga Memang selera kamu seperti apa apa coba sama pangeran yang ini ini juga kalah sama pangeran Darto Coba kita lihat ya nih pangeran Hussein banget ya tampan berkarisma dan sayang mama Edan siapa yang tahu dia sayang mama kalau ada omongin belakangnya nggak penting banget dia adalah putra makota Yordania sosok termuda di pertemuan Dewan keamanan PBB karena kepintarannya pangeran Hussein bahkan mencetak rekor sebagai pria termuda di rapat PBB yang tadi saya udah bilang karena pada itu umurnya 21 tahun sudah rapat PBB bagaimana dengan masa kanak-kanaknya hahaha pinjaannya cerdas dan tampan pangeran Hussein juga memiliki hobi yang maco seperti motor sama seperti saya dan dia niru-niru pangeran Darto ini olahraga ekstrim menembak dan dia dikenal sebagai pribadi yang rendah hati dan suka melakukan kegiatan sosial hahaha seperti membasmi teroris saya juga suka mau saya juga suka motoran pangeran Darto ini juga berhasil menyayangi saudaranya yang lain lagi ini banyak banget Chris Dele Ali Dele Ali ternyata pangeran di Nigeria ini adalah gelandang rising star dari Tottenham Hotspur pangeran nih Iya dia salah satu pangeran di Nigeria ayahnya adalah kepala suku dari Yoruba namun Dele Ali memilih passionnya menjadi pemain sepak bola daripada menjadi putra mahkota jadi ya dia nanti tulis aja jadi pemain sepak bola ya ya udah tajir iya akhirnya dia menjalani mimpinya sebagai pemain sepak bola di Liga Inggris Tottenham Hotspur sebagai gelanda favorit saya nih Tottenham Hotspur keren lambangnya apa ya Pak kalau boleh diingatkan singa singa hahaha diantara tiga tadi aku juga tetap kamu banyak maunya kamu sih maunya seperti apa sih yang penting tuh it's all about chemistry chemistry gimana dong Oke gini Mas Darto eh Mas Darto pangeran Darto ini tajir suka olahraga ekstrim sayang sama mamanya juga sudah pasti terus tadi juga sporty jadi stamina terjaga dan dia pandai menari makanya dia ngajarin saudaranya ngajarin nari nih coba lihat pangeran ini iya oke namanya Kyo Motsepi kita lihat ya pangeran Afrika Selatan Hai merupakan salah satu bintang dalam TV show dancing with the stars pangeran Afrika Selatan ini waktu memilih jalan untuk menjadi penari profesional daripada mengurus kerajaan tahun 2014 tahun 2014 dia menjadi orang kulit cita pertama yang masuk sebagai penari profesional dalam TV show itu dia ngajarin mas Darto nih eh pangeran Darto Oh begitu aja mah coba dong aku mau dibuktikan bisa nggak ya kira-kira kamu menurut aku dance dance oke kasih lagu dong Oh Oh Selamat menikmati. Ini pangeran dari mana sih? Sebenarnya mana anjuran saya? Anjuran saya mana, Mitch? Parameter, parameter. Oke, gimana? Tadi keren kan? Berasanya malah makin drop, karena lihat sananya jelek banget. Gini, gini, gini. Pangeran Darto itu juga seperti perpustakaan berjalan. Selain dia fisik dan tampilannya yang oke, isinya juga banyak. Dia tahu segala hal. Dan dia berhasil mengajari saudaranya seperti ini. Kita lihat. Nih, Saudi Prince who nicknamed Mr. Everything. Putra mahkota Muhammad bin Salman dijuluki Mr. Everything bukan tanpa alasan. Pangeran Muhammad dikenal sebagai pembawa standar bagi generasi baru dari kerajaan Saudi. Dia bertanggung jawab tidak hanya dari kebijakan ekonomi, tapi juga militer sebagai menteri pertahanan. Pangeran Muhammad juga memiliki kuasa dan pengaruh yang sangat besar dan disegani di The Kingdom of Saudi Arabia. Nah, itu tadi pangeran-pangeran yang berhasil menyerap beberapa ilmu dari pangeran Darto. Bagaimana? Tapi aku gak terkesan juga. Kamu ini tidak? Karena aku tuh maunya tuh yang benar-benar bukti setia gitu. Aku maunya tuh orang yang down to earth gitu loh. Gak nyombong-nyombong kayak gini yang bilang punya pacar. Orang-orang ya. Orang-orang ya. Orang-orang ya. Gak mau sama pangeran saya? Gak mau. Ya udah pangeran. Ayo kita cabut saja di The Kingdom. Tidak bisa kayak gini. Tentang aku sama siapa?